Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube channel Mami CC Biba Habits Mami beranak 3 kali ini aku mau bikin vlog tentang review produk lokal lagi tapi bukan makeup juga bukan skincare melainkan adalah perfume atau parfum or minyak mami sebelum aku lanjut ngebahas tentang produk yang mau aku share kali ini aku mau ingatin buat kalian semua yang belum subscribe youtube channel aku gue jangan suka-suka untuk klik tombol subscribe-nya biar dapet notifikasi terbaru setiap aku share video tentang review makeup, skincare atau cerita inspirasi lainnya dan kalau kalian suka sama video aku jangan lupa juga klik tombol like-nya terus share ke semua platform sosial media yang kalian punya dan juga kalau ada yang mau kalian tanyain ada ide, saran, kritik boleh komen di komen box di bawah oke lanjut, aku mau ngebahas soal parfum yang baru aku pertama kali cobain dan parfumnya ini merek salah satu brand kosmetik terkenal di Indonesia dan milik produknya produk anak bangsa yang merek lokal yang udah punya nama besar dan kenapa aku mau review memang biasanya kalau produk yang aku review aku share itu yang emang aku suka kalau gak suka biasanya aku gak mau gak mau aku bikin vlog reviewnya jarang bisa dibilang belum pernah siapis tapi pasti aku punya good impression tersendiri sama produk tersebut alias aku betul-betul suka makanya rata-rata yang aku review aku share di vlog itu produk-produk yang lulus rekomendasi atau uji recommended menurut versi Diba Habits gitu ya oke tanpa bertere-tere lagi produk apa yang mau aku bahas kali ini jadi sebelumnya aku mau bilang dulu nih agak malum ya kalau misalnya aku kalau di vlog-vlog aku tuh suka ngomongnya agak pelan atau agak setengah berbisik-bisik karena aku biasanya suka bikin vlog itu pas anak-anak aku udah berat tidur jadi kalau anak-anak udah berat tidur baru bener-bener aku bisa leluasa untuk me time me time aku tuh ya bikin vlog kayak gini jadi bisa konsentrasi bikin vlog untuk ngebahas produk-produk yang mau aku review nah kayaknya kebanyakan banget ya yang muka dimahnya bahasa-bahasinya berteli-teli banget oke lanjut aku mau nunjukin parfumnya apa ini dia ta-da pasti buat kalian juga udah ada yang gak asing lagi ya sama parfum ini mungkin ada juga yang pake dan udah ada juga yang ngebain cuma kalau aja buat kalian ada yang masih belum tau dan masih belum cobain parfum ini nah ini udah bisa dibaca jelas parfumnya merek dari mana ini dari Wardah nah parfum Wardah ini adalah yang jenisnya itu yang eau de toilet bacanya gitu ya eau de toilet ini yang variannya passion eau de toilet energetic voice di kemasannya ini ada keterangan dari notes yang terkandung dari parfum ini ada yang mau bacain ada mandarin orange pure jasmine violet dan vanilla radiate your energy nah ini ada 5 setelah aku waktu aku milih mau beli paskat dirak di supermarket lokal aku beli harganya itu kalau gak salah sekitar 44 ribu apa kalau gak salah ya 45 ribu gitu nah isinya itu adalah ini isi kemasannya dia cuma satu kemasan yang isinya nah kita keluarin dulu ya jadi ini aku baru banget beli baru beberapa hari yang lalu aku beli dan udah aku pake udah aku cobain nah ini dia botolnya kayak gini botolnya imut banget simple tapi tetep keliatan menurut aku masih termasuk classy dan luxe gitu walaupun simple isinya ini neto 35 mili isi bersinya wardah itu the toilet expirednya 27 November 2022 nah disini kan ada keterangan notesnya ada mandarin orange pear jasmine violet dan vanilla ini kalau menurut aku kita semprot dulu ya nah enak banget ini pas top notesnya itu yang kecil itu adalah dominannya apa ya ini aku juga bingung top notesnya dia ada vanilanya untuk di top sama peelnya kalau violet itu apa ya aku juga belum pernah belum tau juga sih bau dari violet itu secara langsung secara harfiahnya lebay nah tapi ya top notesnya itu yang dominan adalah wangi vanilla sama pear terus ada jasminenya cuma nanti lama-kelamaan dia pas udah di akhir atau di base notesnya itu yang dominan itu adalah wangi sih mandarin orange sama jasminenya jadi tuh gimana ya kalau untuk mendeskripsikan wangi secara keseluruhan yang varian passion ini passion go the toilet energetic post wardah ini itu secara keseluruhan dia wangi itu adalah wangi yang seger seger terus ada citrusy nya mungkin citrusy nya itu kan dari si mandarin orange nya ini terus wangi ada wangi wangi lembutnya juga wangi lembutnya dari si vanilla sama si jasmine nya nah yang bikin wangi segernya itu si mandarin orange pear sama violet nya ini terus selama-kelamaan nah enak banget itu kalau di aku intinya ini wanginya tuh kayak wangi kayak wangi parfum yang seger tapi mewah kesannya fresh and looks elegant gitu jadi dan ini kalau waktu aku di awal pertama kali pake ini nyemprot si wardah you the toilet patient ini aku kayak ngerasa ada wangi bau dari mirip parfum nyokap dulu ya waktu kita masih SD tahun-tahun 1997 bau wangi sekilas ada baunya si isemiaki walaupun gak dominan banget baunya gitu mirip cuma ada sedikit sekilas bau parfum isemiaki kayak ada bau-bau wangi kayak kukumbernya dikit ternyata pas aku liat dia gak ada terkandung bau aroma kukumber atau timun atau apalah tapi ternyata dia cuma ada orange mandarin orange pure jasmine violet dan vanilla terus yang aku suka dia kan udet toilet biasanya udet toilet itu paling lama dia tahan sekitar 4-6 jam 6 jam itu udah maksimal banget bisa bertahan last di baju atau di tubuh kita wanginya cuma si wardah ini dari yang aku udah coba pake dia bisa long lasting bertahan wanginya tuh bisa lebih dari 6 jam atau bisa seharian bahkan padahal dia ini termasuk untuk sejenis parfum yang EDT atau udet toilet bisa bisa juga awet seharian wanginya jadi ini tuh bener-bener baunya yang apa aduh seger ini tuh bau-bau mengingatkan aku pada jaman aku kecil dulu yang penuh dengan masa kejayaan karena ini tuh bau itu parfum mirip parfum tantaku yang dia itu kerjanya kan kerja di luar negeri gitu ya dia flight attendant gitu parfumnya branded dan pastinya ori bener mirip banget cuma aku gak inget ya dia dulu pake parfum apa baunya tuh yang seger tapi mewah ada mewahnya mewahnya itu mungkin karena ada paduan dari si jasmine violet dan vanilanya nah dia udah gitu yang aku suka lagi dari selain wanginya tadi pertama terus dua konsistensi ketahanan bau aromanya ini yang bisa seharian kalau di tubuh aku ya mungkin di tubuh kalian bisa beda mungkin bisa lebih lama atau bisa lebih cepat menguap wanginya cuma kalau di tubuh aku dia termasuk yang bisa awet seharian bau aromanya bisa minimal 12 jam lah 8-12 jam terus udah gitu yang aku suka juga adalah harganya harganya murah banget untuk tipe jenis parfum wanginya EDT ini wudet toilet dia cuma dihargai gak sampai 50 ribu rupiah dengan isi yang juga lumayan banyak 35 mili jadi dia ini cuma ada satu kemasan dan bagus juga sebenarnya dia cuma bikin kemasan yang kecil gini ya 35 mili jadi itu gak makan tempat kalau buat mau kita bawa-bawa masukin ke dalam tas jadi kita bisa bawa ke kantor sekolah atau ke kampus or traveling or jalan-jalan atau cuma sekedar hang out ke cafe atau ke mall jadi menurut aku ini parfum yang sangat amat super best karena mengingat dia merek lokal harganya super murah ketahanannya juga awet banget terus wanginya juga seger dan mewah termasuk varian wangi aroma yang mewah dan elegan gitu jadi itu kayak bau cewek yang apa ya kita kalau pakai parfum ini itu kayak kesan itu kita kayak anak oh ini orang kaya nih gitu sekilas ya bau aromanya gitu jadi menurut aku ini sangat amat recommended buat kalian beli kalau kalian yang pengen nyari parfum lokal dengan harga terjangkau yang awetnya bisa seharian bisa 6-12 jam terus gak bikin kantong bolong terus kalau kalian masih anak sekolahan anak kuliahan yang masih minta jajan sama orang tua ini sangat recommended dan wajib untuk kalian beli parfum wardanya nah ini ada 5 varian lagi ada 5 varian cuma aku gak apal wanginya apa aja cuma nanti aku akan bikin juga review varian jenis lainnya aku akan beli juga varian yang lainnya dan aku akan review wanginya juga dan apakah sama juga ketahanannya di varian wangi yang lainnya nah itu aja sih nanti tunggu aja video vlog aku selanjutnya tentang parfum-parfum yang lainnya bisa jadi parfum wardah yang varian lain atau parfum merk lain bisa jadi parfum lokal atau yang branded import oke itu aja sekian vlog review aku kali ini tentang wardah udah toilet yang patient energetic poise aku mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe terus soalnya biar aku makin semangat lagi bikin vlog-vlog tentang review sharing skin care make up dan juga vlog tentang sharing cerita inspirasi yang bisa memberikan motivasi hidup hidup ini banget ya berat banget bahasanya buat kalian semua terus kalau kalian suka sama vlog aku kali ini jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa juga buat share vlog video aku kali ini ke semua sosial media yang kalian punya dan kalau ada yang mau kalian tanyain boleh komen di komen box di bawah ada kritik atau saran atau ide ide-ide vlog lainnya boleh aku tunggu ya di komen box di bawah oke see you on my next vlog have a nice day semoga hari kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dan kelimpahan riski juga sehat dan umur yang panjang dan sekian aja sampai lagi di lain waktu wassalamualaikum wabarakatuh bye